Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online Kleson Owan. Kali ini kita akan belajar kelas 4 bab 8 pengolahan data dari buku ISPS Matematika. Di latihan ulangan bab 8 paket 2, karena soalnya ada cukup banyak, ini dari 161 sampai 164 halamannya. Jadi Kak Rina akan bagi jadi 4 ya, part 1 sampai part 4. Untuk link video-videonya nanti akan Kak Rina cantumkan di kolom deskripsi ya. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah kita mulai ya adik-adik. Ini kita lihat ada latihan ulangan bab 8 paket 2. Untuk yang pertama, kita lihat di sini ada tabel data olahraga kesukaan siswa kelas 4. Kemudian kita lihat pertanyaannya. Olahraga yang paling sedikit disukai siswa yang mana? Kita lihat yang jumlahnya paling sedikit ini ya, yaitu bulu tangkis. Jawabannya adalah B. Selisih banyaknya siswa yang menyukai bulu tangkis. Bulu tangkis ini dan sepak bola. Selisihnya berarti kita kurangi ya, 18 kurangi 6, yaitu 12 orang. Kemudian perhatikan data nomor sepatu beberapa siswa kelas 4 berikut. Nah tabel yang sesuai. Untuk membuat tabel, kita bisa menggunakan cara paling mudah adalah kita coret-coret yang sudah disebutkan. Contoh kita mau cari yang 30 dulu, berarti kita coret. 30-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Karina akan centang yang jawaban A, B, C, D, kemudian yang 30-nya itu 7 ya. Ini betul. Ini yang D betul. Ini salah. Yang B betul. Sekarang kita ke 31. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Ini betul. Salah. Betul. Betul. Ini harusnya D ya. Kemudian berikutnya 32. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ini betul. Ini salah. 5 betul. Ini juga betul. Kemudian nomor 33 sepatunya. Kita lihat ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Ini betul. Ini betul. Betul. Betul semua. Lalu berikutnya yang nomor 34. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ada 5 ya. Ini 6. Satu lagi ada 6. Ini betul. Ini betul. Salah. Ini 6 betul ya. 6 betul. Lalu 35. 1, 2, 3. Ada 3. Ini betul. Ini betul. Betul. Nah ini salah. Kita lihat yang nggak ada silangnya. Yang mana? Ini ada silang semua. Berarti jawabannya adalah yang A. Lalu nomor 4. Nomor 4 ini berikut data banyak siswa kelas 3, 4, dan 5. Ya. Tapi yang kelas 4-nya ini masih titik-titik. Jika jumlah seluruh siswa kelas 3, 4, dan 5 ada 102 orang. Berapa banyak siswa kelas 4? Kita tinggal kurangi aja ya. 102. Kita kurangi sama 32 ditambah 36. Ya. Ini tambah ini. Ya. Sama dengan 102 dikurangi 32 ditambah 36. Ini berarti 68 ya. Kemudian kita kurangi. 102 dikurangi 68. Kak Rina coret di sini ya. 102 dikurangi 68. Ini pinjam jadi 4. Ini pinjam lagi. 9 dikurangi 6, 3. 34. Jawabannya adalah C. Kemudian nomor 5. Perhatikan data hasil penjualan ikan mujair dalam waktu 1 bulan berikut. Ini ada minggu ke-1, minggu ke-2, ke-3, dan ke-4. Banyak ikannya ini dalam kilogram. Nah, kita diminta untuk membuat diagram batang sesuai data tersebut. Kita akan lihat yang minggu pertama dulu. Ada 11. Berarti ini salah. Ini salah. Ini betul. Kemudian ini betul. Lalu minggu ke-2 ada 9. Ini betul. Ini salah. Ini betul. Ini salah. Minggu ke-3, 12. Betul. 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 Minggu ke-4 ada 13. Ini betul. Ini betul. 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 Tapi ini ada silang semua. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Yang ini. Kemudian berikutnya. Perhatikan diagram batang berikut untuk penjawab nomor 6 sampai 8. Ini ada data pekerjaan orang tua siswa. Sebanyak 10 siswa, pekerjaan orang tuanya adalah 10 ini ya. PNS. Nomor 7, selisih banyaknya jenis pekerjaan yang paling banyak dan sedikit. Paling banyak ini ada 14. Ya, 14. Paling sedikitnya ini 4. Ya, selisihnya berarti 10 ya. 10 orang C. Nomor 8, seluruh jumlah seluruh siswa. Nah, ini kita tambahkan adik-adik. 10. Ya, 10. Ditambah 12. Lalu ditambah lagi ini 14 dan 4 ya. Tambah 14, tambah 4. Nah, ini kita jumlahkan. Ini 22. Tambah ini 36. Tambah ini 40. 40 orang ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Perhatikan diagram batang nilai harian matematika siswa kelas 4 untuk menjawab nomor 9 dan 10. Jika jumlah seluruh siswa ada 60 orang, banyak siswa yang mendapat nilai 95. Nah, ini ada 60 orang ya. Kita akan menjawab di sini untuk nomor 9. Jadi, 8 ditambah 9. Kemudian, tambah 12. Kemudian, ini 8 dan 6. Kemudian, ini 9. Dan, ini 5. Nah, ini kita tambahkan semua adik-adik ya. Kita tambahkan. Kemudian, nanti 60. Kita kurangi sama yang ini. Ya, kita tambahkan. 8, ditambah 9, ditambah 12, ditambah 8, ditambah 6, ditambah 9, dan ditambah 5. Ya, jadi kemudian kita kurangi. Jadi, hasilnya 57 ya. Kita kurangi 60, dikurangi 57. Berarti hasilnya adalah 3 orang. Lalu, yang 10. Selisih banyak siswa yang memperoleh nilai tertinggi dan terendah. Nah, tertingginya tadi adalah nilai tertinggi. Selisih siswa yang memperoleh nilai tertinggi. Nilai tertinggi adalah ini. Ya, 12. Kemudian, nilai terendah. Oh, nilai tertinggi ini. 100 ya. Berarti 100 itu ada 5 orang. Nilai terendah ini ada 8 orang. Selisihnya berarti adalah 3 orang. Ya. 8 dikurangi 5. 3 orang. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya, adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.